Antum cuma punya seribu rupiah. Seribu rupiah kasih. Apa saja yang kita mampu keluarkan. Cuma memang kita gak mungkin menyumbang sekarang dengan makanan misalnya. Karena dikirim dari sini ke sana mungkin bisa rusak. Yang paling masuk akal adalah uang. Semampu kita. Ingat, ada pernah sahabat Nabi menyumbang satu dirham yang satunya seratus dirham. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, satu dirham mengalahkan pahalanya seratus dirham. Bagaimana bisa? Secara kuantitas ini satu, ini seratus. Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang satu dirham gak punya kecuali itu. Maka Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Yang menyumbang seratus dirham punya banyak. Mirip kalau kita di Indonesia, dia cuma menyumbang 10 ribu rupiah tapi gak ada kecuali itu. Seperti dia dicatat di sisi Allah menyumbang seluruh hartanya. Mungkin ada yang menyumbang seratus juta tapi dia punya tabungan seratus miliar. Seratus juta itu kecil sekali. Maka disitulah keadilan Allah SWT dalam menilai. Maka menyumbang. Menyumbang. Jangan biarkan satu kotak amal tentang Falistin satu lembaga sosial kecuali itu menyumbang. Yang semampu kita. Hari ini kita bisa menyumbang. Alhamdulillah. Besok bisa menyumbang, nyumbang lagi. Bulan depan, nyumbang lagi. Jangan bilang saya sudah sumbang dulu. Enggak. Setiap hari ada buku catatan amal kita.